Sekilas Info Musibah Kecelakaan Desember 2021, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ada pun kendaraan yang terlibat yakni Toyota Hiace G7259BD mengangkut 15 orang dengan truk Hino BG8027BI. Kepala Satlantas Polres Pesawaran Ibtu Amsar mengatakan, akibat kejadian ini, empat penumpang Toyota Hiace meninggal dunia di tempat. Ada pun identitas keempatnya yakni dua bocah inisial ZD, 3 tahun, dan Kia Nuri, 8 tahun, serta dua ASNW kanan bernama Aziza, 42 tahun, dan Mas Nuri, 55 tahun. Kecelakaan ini bermula saat truk Hino yang dikemudikan Soekarno, 39 tahun, warga Palembang, berjalan dari arah Lampung Tengah hendak ke Bandar Lampung di Jalur Lambat. Setibanya di lokasi, Toyota Hiace yang dikemudikan par lindungan, 38 tahun, dari jalur cepat berpindah ke Jalur Lambat, kata Ibtu Amsar dalam keterangannya. Hal ini dikarenakan terdapat kendaraan minibus lainnya, yang belum diketahui identitasnya hendak mendahului dari lajur cepat. Saat pindah lajur, diduga pengemudi Toyota Hiace tidak berkonsentrasi, sehingga tidak melihat ada truk Hino berada di depannya, yang berada di jalur Lambat. Kemudian Toyota Hiace ini, menabrak bodi bagian belakang kanan truk Fuso Hino. Sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Astagfirullahaladzim, laka lantas. Akibat kejadian ini, sebelas orang lainnya mengalami luka ringan, ujar Amsar. Saat lantas polres pesawaran menegaskan, mobil yang terlibat kecelakaan ini bukanlah mengangkut rombongan Muktamar Nahdlatul Ulama, NU ke-34 di Lampung. Melainkan Toyota Hiace ini mengangkut wisata guru dari Baradatu W kanan.